Berita artis terbaru hari ini, tapi pernikahan keduanya kini sedang diwarnai dengan pertikaian sehingga membuat Tony keluar dari rumah Nikita tanpa pamit sejak Kamis lalu dan dikabarkan kembali ke Jerman. Keduanya lantas saling serang keduanya terjadi di media sosial. Salah satunya soal yang mencuat adalah tudingan Nikita Mirzani soal Tony mencuri gelang. Antonio Dedola membantah dirinya telah mencuri karena merasa gelang perhiasan tersebut sudah diberikan Nikita Mirzani. Antonio yang dulu pernah bekerja sebagai polisi di Jerman merasa tidak akan melakukan tindakan pencurian. Aku tidak pernah meminta apa-apa darinya. Tapi yang ku tahu adalah ini pemberiannya, imbunya. Ia menjelaskan jika gelang itu sudah dipakai olehnya setiap hari dan hal itu terlihat pada tayangan Youtube Nikita Mirzani. Diduga tudingan ini membuat Antonio tidak tahan lalu pergi dari rumah Nikita Mirzani lalu membuat keputusan yang tak terduga. Pengajuan talak itu diketahui dari postingan Antonio Dedola di akun Instagramnya. Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Antonio Dedola mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikan kamu Nikita Mirzani sekarang. Ini artinya kita tidak lagi menikah. Dan kamu bebas memulai kehidupan baru. Untuk kedepannya. Aku harap yang terbaik buat kamu dan berharap kamu menemukan kebahagiaan. Bebernya. Rasa kesal Antonio membuatnya lupa janji yang pernah disampaikan saat melamar Nikmir. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.